Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi sedulurku Jakarta Fleser Dimanapun dulur-dulur dan gonco-gonco berada ya Dan Alhamdulillah ya Ini kedatangan lagi salah satu viewer dari Youtube ya Ini masknya ada di sebelah saya ini ya Lagi nungguin ini Samsung A20 ya Ini masknya datang ke saya untuk minta diganti kaca glasnya ya Dan dulur-dulurku yang masih belajar dari kepala pemula harus hati-hati ya Jangan terlena ya Jangan terlena melihat video-video saya atau orang lain Gampang ganti kaca glas ya Harus diperhatikan ya step by stepnya ya Dan ini untuk di video kali ini Saya dapet kasus ini Samsung A20 ya Dan ini tipe LCD-nya ini AMOLED Dan ini akan saya ganti kaca glasnya Karena kaca glasnya ini Retak ya Dan ini masnya minta diganti kaca glasnya ya Dan ini masnya nungguin di sebelah saya ya Di depan toko saya ini lagi nungguin ya Sambil ngopi masnya Sambil ketawa-ketawa sendiri ini ya Yang punya handphone Ngeliatin saya bikin video ya Tapi gak apa-apa lah ya Ini kita buka dulu ya Casing bagian belakangnya Back casingnya ini saya buka dulu ya Kita panaskin dulu Menggunakan alat operator Terus kita buka ya Awas hati-hati ya Jangan dipaksa ya Kalau belum ini jangan dipaksa ya Dan untuk langkah selanjutnya Setelah kita buka Ini belakangnya Kita akan Buka bautnya ya Untuk casingnya ini Kita buka dulu bautnya Kita buka dulu semua bautnya Sebelum kita akan mengangkat LCD-nya Dari framenya ya Dan step by stepnya Untuk teman-teman yang belum terbiasa Masang kelas harus hati-hati ya Jangan dilihatnya enak ya Videonya Tapi Prosesnya ini penuh perjuangan ya Penuh perjuangan dan dedekan ya Ini sebenarnya ya Dan setelah bautnya terlepas Kita Buka Sim tray Kita lepas Seperti ini ya Dan kita lepas semua ya Ini mesinnya Semua akan saya lepas-lepasin dulu ya Kalau untuk tiba sambung Biasanya saya lepas semua ya Untuk mempermudah Pengangkatan LCD-nya Ini Mesinnya saya capot dulu Baterainya sekalian capot ya Juga gak apa-apa ya Biar agak Entengan ya Kita pegangnya ya Ini masih ada bot di bagian mesinnya Ada satu bot saya lupa Terus kita ambil mesinnya seperti ini ya Dan untuk step by stepnya Untuk tiba-tiba Samsung yang AMOLED Seperti ini harus hati-hati ya Dan ini baterainya juga akan saya lepas sekalian ya Dan ini papan LCD yang bagian papan charger-nya saya lepas sekalian Dan kita tinggalkan LCD sama rangkanya seperti ini ya Terus kita akan pisahkan LCD sama rangkanya ya Ini fleksibel LCD-nya akan saya lepas dulu dari rangkanya Hati-hati ya Jangan sampai robek Dan ini saya panaskan di alaspirator ya Saya tunggu sekitar Beberapa menit biar akan panas LCD-nya Terus kita Pisahkan dengan cara seperti ini ya Ini saya menggunakan Kawat tipis ya Eh kok kawat apa ya Lempengan kayak besi tipis ya Saya seng gitu ya Saya Tarik-tarik di bagian pinggir LCD-nya dulu Hati-hati ya untuk prosesnya Kalau sudah tidak panas Kita panaskan lagi Di alaspirator seperti ini ya Terus saya menggunakan mika tipis ini ya Saya mika bekas tempered glass itu Dan setelah saya dapat celah di bagian Salah satu sudut LCD-nya Baru saya masukkan mika tipis lagi ya Ini ya Ini mika tipis yang saya pakai ini Saya pakai mika tipis bekas lem OK-nya ya Bekas lem OK-nya ini Mika tipisnya ini bisa saya pakai Buat memisahkan LCD dengan frame-nya seperti ini ya Dan harap harus diperhatikan ya Untuk tipe amulet ini ya teman-teman Harus hati-hati ya Jangan sampai lengah ya Kalau lengah dikit ini LCD-nya akan Berakhir tragis ya Kalau tidak nge-flag hitam Ya kalau tidak pecah ya Jadi hilang gambarnya ya Dan untuk pelepasannya Sedikit demi sedikit seperti ini ya Sambil saya masukkan Plastiknya Plastik tipisnya ini Saya kasih thinner ya Ini cairan yang saya pakai itu thinner ya Yang saya masukkan di celah-celahnya ya Dan seperti ini ya Dan ini yang bagian atas sudah Bisa terlepas ya Ini tinggal bagian tengah ke bawah ya Dan harap diperhatikan harus hati-hati ya Dan untuk pelepasannya Seperti ini kalau Teman-teman masih takut ya Ya harus mencoba ya Kalau tidak mencoba ya Gimana mau bisa ya Kalau LCD-nya sudah tidak panas Kita panaskan dulu sebentar Di alas operatornya Terus kita mulai lagi Masukkan mika tipisnya Perlahan seperti ini ya Kalau Sudah tidak panas Kita panaskan lagi Di alas operatornya Seperti itu terus ya Sampai benar-benar LCD-nya bisa terlepas Terus kita kasih Minyak thinner lagi Perlahan saja ya Yang penting Pengerjaannya bisa berhasil ya Ini step by step-nya Emang agak rumit Tapi kalau Di Pelajarin terus Setiap hari Insya Allah Teman-teman yang masih belajar Yang masih pemula Insya Allah bisa ya Saya dulu belajar seperti ini Tidak ada yang ngajarin ya Saya dulu tuh Lihat videonya orang India Lihat tutorial orang India Lama-lama saya praktekkan bisa ya Tapi bisanya Tidak juga langsung ya Kita harus ada kegagalan Namanya gagal itu adalah Selumrah ya Biasa ya Namanya kita Kalau belajar otodidak Tidak gagal itu Biasa ya Dan seperti ini ya Ketika sudah Dekat dengan fleksibel LCD-nya Hati-hati ya Jangan ditarik terus ya Ntar bisa ropek ya Perlahan-perlahan aja Kita masukin perlahan aja Seperti ini Santai aja Jangan usah buru-buru Kita panaskan lagi Terus kita ambil Dariala spetar Spelatornya Baru kita tarik Seperti ini ya Ini kalau udah masih panas Kalau bagian bawah ini Mudah seperti ini ya Nah seperti ini Tinggal kita tarik Tinggal kita tarik Seperti ini ya Labnya ya Yang terakhir Nah Alhamdulillah ya Sukses ya Untuk pelepasannya sukses Marilah kita coba tes ya Setelah kita pisahkan LCD Dari Frame-nya Apakah ini Masih Hidup LCD-nya Ataukah mati ya Ya bismillah ya Semoga masih bisa Nyala ya Kalau ini ya rugi ya kita ya Alhamdulillah ya Ini saya tes Masih keluar gambarnya Dan coba kan saya Tes screen-nya ya Setelah ini gambarnya Insya Allah Ini tidak ada flag ya Ini Masih bening kayaknya ini Coba kita tunggu aja Sampai loading-nya handphone Aduh Kalau Kalau Ngelepas LCD Samsung Amulet itu agak deg-degan Biasa ya Saya sering Ngelepas juga Masih deg-degan Sebenernya ya Dan ini Alhamdulillah ya LCD-nya masih Bening Jernih Dan tas screen-nya pun Masih lancar ya Dan ini akan Saya cabut lagi Baterainya Kita menuju Tahap selanjutnya ya Untuk proses Pelepasan LCD-nya Seperti ini Saya menggunakan Alat superator ya Alat superator ini Panasnya 80 derajat Dan saya Menggunakan Kawat ukuran 0,06 mili Yang sangat Tipis ya Kecil ya 0,06 mili Dan suhu Superator ini 80 derajat ya Dan untuk Pelepasannya Usahakan di bagian Pantat ya Di bagian dekat Yang fleksibel ya Kita mulainya ya Jangan di bagian Atas poninya ya Karena kalau Salah-salah Ngelepas Kaca filmnya Stiker filmnya Bisa terangkat ya Kalau kita salah ya Jadi Langkah baiknya Kita ngelepasnya Jangan dari bagian Yang ada poninya ya Kalau LCD-LCD Model terbaru Sekarang Banyakan ada poni ya Makanya kita Lepasnya dari Bagian bawah Dekat Fleksibelnya ya Dan ini Kondisi LCD-nya Sudah terangkat Dari kaca yang rusak Kaca yang pecah Dan ini Untuk langkah selanjutnya Saya akan Mengambil Lemoka kering bekas Ini ya Ini mumpung Masih panas Tinggal kita Tarik-tarik Seperti ini ya Ini kalau Udah Dingin ini Lemokanya ini Susah ditarik ya Ini mumpung Masih panas Seperti ini Kita tarik-tarik Seperti ini ya Nanti kalau Udah dingin Kita panaskan lagi Sebentar Terus kita Tarik-tarik lagi ya Lemokanya ya Seperti ini Kita panaskan lagi Terus kita lanjutkan lagi ya Tinggal sisa sedikit ini Tinggal sisa sedikit Lemokanya di bagian bawah Kita urut-urut lagi Seperti ini ya Tinggal kita urut-urut aja ya Yang penting sabar Yang penting sabar pasti Bakalan bisa ya Seperti ini Kita ambil Lemokanya dulu Sebelum kita bersihkan Menggunakan thinner ya Dan alhamdulillah ya Lemokanya udah terangkat Semua sisanya Dan ini Kita tinggal Saya bersihkan Menggunakan Cairannya ini Saya pakai thinner ya Tidak jauh-jauh Dari thinner Thinner ini sangat Bermanfaat sekali Bagi saya Buat LCD Buat mesin Buat apa-apa ya Dan tinggal kita Kasih thinner Di kain Terus kita oles-oleskan LCD-nya ya Sampai bersih ya Usahakan sebersih mungkin ya Jangan sampai ada Noda Bekas lemnya Atau debu-debu ya Usahakan bersih sekali ya Dan untuk proses Pembersihannya Udah selesai Kita lanjut Proses pemasangan Lemokanya Ini kaca glassnya Yang baru Samsung A20 ya Untuk Samsung A20 Ini udah Amoled ya LCD-nya udah Amoled Dan ini Akan saya pasangkan Lemokanya keringnya ya Ini tadi Lemokanya keringnya Ukurannya universal 7 in Dan ini udah Saya potong ya Saya potong Menyesuaikan Ukuran Bentuk dari Kaca Samsung A20-nya ya Motongnya Saya biasa ya Dipotong pakai Carter aja ya Dicetak pakai Speedo Terus kita potong Pakai Carter ya Dan kita Pasangkan seperti ini Kita roll Terus kita Buka plastik-plastiknya Semua Seperti ini Dan ini Kacanya udah siap Kita satukan ya Ini akan saya Pasangkan LCD-nya Di frame-nya ya Buat mencetak ya Biar Proses Penyatuan Penantara LCD-nya Dengan kaca Glaser yang baru Presisi ya Saya menggunakan Cetakan frame aslinya ya Dan perlu dibatikan ya Kita LCD-nya yang udah Kita Bersihkan lagi Kita cek lagi Apakah masih ada Debu atau tidak ya Kita bersihkan dulu Sebelum kita satukan ya Kita lap lagi Menggunakan kain Dan thinner ya Agar benar-benar Terhindar dari debu Dan teman-teman Saya ingatkan Sekali lagi ya Yang belum terbiasa Jangan Melakukan di rumah ya Ini yang Masih belajar Juga saya harap Masih harap Hati-hati ya Kalau udah terbiasa Ntar akan terbiasa Dengan sendirinya ya Untuk Cara-cara Pemasangan glass Seperti ini Kayak saya Seperti ini Sebenarnya Butuh jam terbang aja ya Kalau jam terbang kita Udah panjang Insya Allah Ganti-ganti Seperti ini ya Insya Allah Mudah ya Dan ini Proses penyatuannya ya Kita mulai Dari bagian bawah ya Dan jangan lupa Di bagian atasnya Ini kita kasih rongga sedikit ya Nah seperti ini Ini ada bagian rongga Atas ini Saya kasih rongga sedikit Dan saya tahan Menggunakan tangan saya ya Dan kita mulai Penyatuannya Di bagian bawah ya Di bagian bawah Dan kita urutkan ya Persatu Satu persatu ya Ke kanan Ke kiri Ke kanan Ke kiri Seperti ini ya Dan usahakan Di bagian tengahnya Jangan sampai terjadi Gelembung ya Ibarat kata Terjadi gelembung Di bagian pinggir Tidak masalah ya Kalau di bagian pinggir ya Kalau di bagian pinggir Insya Allah 2-3 hari Maksimal seminggu Bisa hilang dengan sendirinya ya Kalau bagian pinggir ya Tapi kalau bagian tengah Ya susah ya Harus Kita harus punya alat Bubble remover ya Kalau di bagian tengah ya Ini proses penyatuannya Teman-teman bisa perhatikan ya Ini prosesnya Saya diurut-urut Seperti ini ya Dari sebelah kanan Ke kiri Dari sebelah kanan Ke kiri Seperti ini ya Jadi tidak Tidak asal nempelin Jadi kita harus Benar-benar Tahu caranya Seperti ini ya Dari kanan ke kiri Dari kanan ke kiri ya Jadi santai Tidak usah terburu-buru Dan penekanannya Harap diperhatikan ya Penekanan LCD Dan kacanya Jangan terlalu kencang Santai aja ya Kalau terlalu kencang LCD-nya bisa Ngeblur biru Atau apa Karena ini amoled ya Sangat tipis ya Dan apabila Udah sampai Di bagian paling Agak atas Seperti ini Tadi Rongga yang atas Tadi bisa kita lepaskan ya Kita ambil Dari satu sudut Pojokan dulu Kita Jalankan Ke satu sudut Yang masih belum Menempel Seperti ini ya Dan kalau Udah di bagian Yang paling pojok Terakhirnya Usahakan agak cepat ya Biar tidak terjadi Gelembung ya Alhamdulillah ya Udah selesai ya Aduh Akhirnya ya Setelah Perjuangan yang berdekan ya Dan ini Untuk Pemasangan ini Masnya ditungguin ini ya Ditungguin langsung jadi ya Jadi tidak usah ditinggal Kalau di tempat saya Kalau mau nungguin Bisa ditungguin ya Jadi gak usah Kalau Nervis di tempat saya Kalau Handphone-nya tidak ada cadangan Bisa langsung ditungguin ya Bisa langsung jadi Dan dipakai lagi ya Dan ini Masnya penungguin Di depan saya ini ya Di samping saya Sudah lagi duduk di korsi Sambil ngopi Masnya ini Lagi nungguin handphone-nya Tes berhasil Habis ini akan saya Rakit lagi Kembali Alhamdulillah ya Masih mulus Dan ini Toskreennya juga Masih berjalan lancar Ya Semoga ya Tutorial-tutorial Dari saya Semoga beruntung Pagi teman-teman Yang masih mau belajar Di rumah ya Dan jangan takut gagal Namanya Kegagalan itu adalah Pembelajaran yang Sangat penting ya Ya salam satu hobi ya Dulur-dulurku Semoga sehat Seselalu Dimanapun teman Teman dan dur berada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati